Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys apa kabar mudah-mudahan insyaallah kita sehat selalu ya guys hari ini Mama Anies mau buat lodeh daun katu-katu seperti yang Mama Anies bilang kemarin Mama Anies ini hari ngeplop buat sayur katu-katunya itu kita buat lodeh jadi dia menggunakan santan Nah ada pun bahan-bahannya di sini ada bawang putih bawang merah bawang putihnya tiga siung ya bawang putihnya tiga siung bawang merahnya tiga siung lengkuasnya satu jempol jahenya satu jempol ini dia dia cuma satu batang aja seringnya guys satu batang kita bagi empat biar jangan terlalu panjang kali pakai dosalam kita ya guys dan salamnya ada tiga lembar ini ada cabai keriting tiga buah rawit merah tiga buah dan sebuah tomat guys ini untuk lodeh bahan-bahan bumbu ini tidak ada yang di blender ya guys semua ini di rajang dihaluskan dirajang aja Nah untuk lengkuas jahe seri kita geprek ya guys biar mereka harumnya klik ee baunya itu keluar gitu dan tomat juga nanti saya dirajang semua ini guys Nah untuk bahannya ini daun katu ini daun katu-katu ini daun katu-katu waktu kami di Egnabara di PT P3 Egnabara ini kami nggak beli guys kami ambil di kebun kami babah sama ibu saya dulu seneng kali nih lodeh daun katu-katu ini banyak gunanya loh guys dan katu-katu ini untuk ibu yang musuhi ini bagus untuk air susunya cepet makin banyak lancar rasanya juga enak guys dan katu-katu ini ini dan katunya Mama Anis buat buah ikat ya guys karena daun katu-katu ini dia daunnya aja yang kita ambil batangnya kita ambil nanti sedikit hasilnya kalau cuma satu ikat ini Mama Anis gunakan dua ikat kemudian Mama Anis pakai toge makanya itu bagi busui ibu-ibu yang menyusui dah lodeh daun katu sama toge ini bagus sekali bagus sekali untuk dimakan pas kita baru lahiran bagus sekali guys cuma eh kuahnya itu jangan langsung dimakan pakai nasi kalau untuk yang baru siap lahiran dipisah kuahnya dengan sayurannya sayurannya dimakan kuahnya dihirup itu nah nextnya next 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 kita gunakan rencahnya udang Hai udang basah rencana nggak usah banyak-banyak kalau rencah itu sedikit guys namanya rencah kalau rencah itu memang enggak enggak mesti banyak tapi itu pun terserah kalian kalau kalian mau banyak udangnya enggak papa kemudian kita pergunakan santan santan kita pergunakan 750 ml ya dan seperti biasa garam garam gula dan roiko kaldu ayam Oke guys Mari kita es yang untuk ini semuanya Mari kita mulai masaknya ya guys ya guys tadi dan Mama Anis berlepotan ya bilang es kese eksekusi aja dan SS SS ya guys ini ya dia yang Mama Anis bilang dia itu hanya dipotong-potong nih dirajang-rajang rawitnya dirajang-rajang krik dari keritingnya dirajang-rajang bawah putihnya dirajang-rajang nih bawah merahnya jahe-jahe dirajang-rajang dan sudi kepek-pek gitu lengkuas serai daun salam tomat ini dirajang-rajang kita tidak mempergunakan minyak sama sekali ya guys kalau ngelodeh nah Mari kita lanjutkan ya secara masaknya ya Oke guys lanjut kita masak ya guys Hai untuk pertama itu kita masukkan santan guys Hai santan tadi kita masukkan ya guys 750 250-nya kemudian kita masukkan ini bahan-bahan yang sudah dirajang tadi yang diiris kita masukkan semua ya guys biarkan sampai mendidih ya guys setelah kalau dia mendidih baru dimasak dimasukin udang jangan udang dimasukkan bersamaan bumbu kalau tidak mendidih udah nanti akan bawa amis kalau dimasukkan langsung gitu walaupun dia cuma rencah tapi dia itu mempengaruhi rasa nantinya tetapi kalau santan tadi ini sudah mergak sudah mendidih dia kan enggak tidak bermasalah dengan si rencah udang tadi itu jangan sampai pecah santan ya Oh ya ini satu tips dari mama Anies kita enggak selalu mengaduk santan ini enggak mesti supaya enggak pecah santan itu enggak mesti diaduk diaduk enggak mesti cukup taruh kan ini sutel sutelnya kita taruh seperti ini Insya Allah dia tak pecah santan guys kita bisa meninggalkan sebentar kita aduk kita tinggal sebentar enggak kan pecah santan oke kita tunggu sampai dia mendidih ya guys kelihatan mendidih nah kalau sudah mendidih gini santannya sudah mendidih kita masukkan udang tadi rencah tadi termasukkan setelah itu kita masukkan garam gula roiko nanti dicicipkan ya guys rasa asinnya rasa gurihnya rasa manisnya sesuaikan dengan lidah masing-masing jangan ada rasa ketakutan ketika masak takut begini kalau sudah mulai rasa takut ada Insyaallah masakan kita itu enggak akan bener tapi kalau mulai kita pede oh iya masa ini tambah lagi tapi cara nambahnya jangan banyak-banyak guys tambahnya itu sedikit-sedikit jangan langsung banyak nah itulah yang bikin nanti eh keasinan kemanisan tambah sedikit-sedikit aja sedikit-sedikit aja seujung-seujung sendok teh enggak papa namanya juga kita masak masak itu tidak sesuaikan ada yang suka asin ada yang suka manis ada yang suka gurih ini kita sesuaikan dengan lidah keluarga kita masing-masing nah ini udah mendidih gini guys jangan lupa apinya dikecilkan apinya dikecilkan baru kita masakan daun katu-katunya masak ini enggak terlalu lama ya guys karena memang dia nggak membutuhkan waktu lama untuk matangnya bisa enak kali nih enak kali nih nenek pakam paling suka ini sama atuk atuk sama nenek paling suka makan ini nanti ya kita buat ya nanti ayam goreng ya ayam goreng bumbu ala nenek pakam tapi nanti next video ya guys ini kita buat dulu sih lode daun kati patu nah ini warnanya cantik kali guys ya Allah cantiknya cantik nih kalau ini teringat lah sama ibu ala makan ya kan ini mudah-mudahan ya guys mama anis insyaallah janji semua apa masakan yang dibuat nenek pakam mama anis jadi satu kemasan video mama anis vlog supaya nanti barokah untuk nenek pakam mudah-mudahan ilmu yang diturunkan nenek pakam sama mama anis bisa juga dipergunakan sama kalian-kalian ya guys biar mengalir pahala nenek pakam insyaallah amin ya rabat alami mudah-mudahan apa semua masakan nenek pakam mama anis buatkan di vlog biar nanti putri anis dan saudara-saudara anis yang lainnya yang pingin masak yang pingin belajar masak yang kangen sama masakan nenek pakam bisa dimasak disini oh nanti pun next time nanti kita juga masakan nenek-menek masakan nenek Tanjung Merawang nanti pelan-pelan banyak lagi yang akan PR mama mama anis yang mau mama anis buat sambil masak sambil dilihat guys nih sudah mulai kan sudah mulai layu dia sudah mulai mateng kita rasa dulu ya guys ya cepat dia gas mateng ya cepat karena dia memang kita ambil daunnya doang gitu nggak pakai batangnya maka masak lode ini sebentar gitu nggak lama hmm manis enak jangan lupa 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 Ayo kita masukkan toge ya guys ini cantik Oh keren ya guys banyak sekali jadi masakan sayurannya bingung Mama Anies siapa yang mau makan ini cuma bertiga kami guys kali tetap tanggalan nanti tes Coba nanti saya kasih ke tetangga mau nggak nanti tetangganya kalau udah masuk toge ini guys jangan terlalu lama kali ya guys takutnya nanti kalau lama kali benyok si toge-nya maka toge itu dimasukkan yang terakhir kalau tomat enggak ada masalah guys mungkin ada yang nanya lupa tomatnya sesuai disekalikan Iya enggak papa tomat sekalian aja masukkan biar rasanya itu menyatu kalau tomat belakangan rasanya nggak menyatu tapi kalau semua bumbu dimasukkan dari pertama tadi akan menyatu semua kecuali setogela nanti terakhirnya Nah guys jangan lupa dicicip dicicip dulu dicicip rasa apanya kurang kurang apa dicicip ya guys ya sesuai dengan selera masing-masing tidak ada takaran takaran yang mesti sekian garamnya masih sekian gulanya enggak sesuaikan dengan selera masing-masing yang mungkin yang mungkin yang mungkin ini udangnya guys cantik kan udangnya gurihnya terasa guys dari udang tadi ini guys Oke sudah kita lihat sudah layu ini togenya sama pisanya guys rasanya pun sudah oke mak nyos mantap-mantap enaknya kita matikan guys kita finishing ya guys sudah selesai saya roh dehnya Wow cantik kan guys sama Anies puternya mantap-mantap-mantap udangnya ada togenya daun katunya komprik di sini tuh Wow keren rasanya enggak terlalu enak karena disini Mama Anies pakai santannya santan encer kan tadi 750 ml Oke guys mudah-mudahan hari ini sayur lodehnya bisa diterapkan ya di rumah masing-masing ya mudah-mudahan membawa berperfaat bagi kalian semuanya guys untuk Putriama Anies dicoba ya enak dicoba dicoba dan dicoba mudah-mudahan kalian bisa lihat aja cara-cara ini cara mama masak cara-cara semuanya jangan takut hilangkan rasa takut ketika masa jadi kita bisa eksplor semua rasa yang ada di hati kedalam suatu masakan jadi orang yang menikmati nya pun aduh enak ya karena kita masanya dengan hati oke sekian dulu vlog video Mama Anies jangan lupa comment subscribe dan like don't forget ya guys assalamualaikum ini kombinasinya ya guys sayur lodeh sambal balodeh terang udang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.